assalamualaikum selamat jumpa lagi di video aku pada hari ini aku akan share bagaimana cara membuat es lumut apabila kalian ingin tahu langkah-langkah pembuatannya saksikan video ini sampai habis untuk langkah pertama masukkan 4 gelas air putih lalu masukkan nutrijel yang rasa jambu lalu aduk sampai jelinya larut ya teman-teman apabila jelinya sudah larut bersama dengan air aku akan nyalakan kompor dengan api sedang saja lalu aduk-aduk dan aku akan tambahkan pewarna merah supaya warnanya lebih terang lalu aduk kembali aduk sampai matang dan sampai kental apabila jelinya sudah matang lalu aku akan angkat dan sisihkan terlebih dahulu lanjut masukkan es batu sambil diaduk-aduk disiram-siramkan seperti ini lalu aduk-aduk lalu aduk-aduk sampai tidak ada yang mengumpah seperti ini biar hasilnya kecil-kecil atau lembut kita harus mengaduknya dengan cepat lalu tambahkan susu kental manis sebanyak 1 kaleng tambahkan susu cair sebanyak 400 ml lalu aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata setelah selesai aku aduk dan semua bahan-bahannya aku campurkan dan inilah hasilnya lalu aku akan masukkan ke dalam botol dan disini sudah aku siapkan botol plastik seperti ini lalu akan aku tuang lakukan semuanya sampai habis ya teman-teman setelah selesai setelah selesai aku masukkan ke dalam botol dan inilah hasilnya lalu aku akan tutup ya teman-teman dan yang sisanya aku taruh di box seperti ini ini bisa dihidangkan ketika panas-panas dan terlebih dahulu kalian bisa memasukkannya ke dalam lemari es selamat mencoba ya teman-teman mudah-mudahan kalian suka dengan videonya dan tunggu video aku yang lainnya buat yang sudah subscribe terima kasih dan yang belum subscribe tolong subscribe channel aku dan aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya kalian tidak ketinggalan untuk video yang lainnya jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati